Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Suanyuan Roux merenung sedikit dan berkata, Tan Yun, sudah 180 ribu tahun sejak kamu membunuh putra Fuchashu dan pangeran dari dinasti leluhur Dongzu. Sekarang, situasi pengepungan dan pembunuhan kamu tidak hanya tidak meredah, tetapi telah meningkat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari benua timur Senzong sama sekali. Karena Anda memiliki pagoda harapan yang diberikan oleh Master Sektefang, dan Anda telah memperoleh cukup batu leluhur untuk membuka benua timur Senzong, itu lebih baik bagi kita untuk berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Ketika Anda menyentuh penghalang alam Raja Tao, Anda akan melampaui bencana di sini, dan biarkan Kaisar Dongzu dan yang lainnya tahu bahwa Anda masih berada di wilayah Dewa Dongzu. Biarkan mereka terus mengepungmu, dan saat ini, kamu akan terus mundur sampai promosi kekesempurnaan alam Raja Tao, dan kemudian, jangan melalui bencana lagi, ucap Suanyuan Roux. Tan Yun berkata, Rower, kamu terus berkata, ucap Tan Yun. Lalu kita membunuh seekor anjing, jadi ambil kesempatan untuk pergi, ucap Suanyuan Roux. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, mari kita ikuti tindakan balasan Rower, dan kemudian kita terus mundur, ucap Tan Yun. Pada saat ini, hanya Ji Yuan yang masih di alam leluhur, adalah satu-satunya dengan mata yang indah, menunjukkan sedikit kesedihan. Ah, Ji Yuan tiba-tiba mengeluarkan suara centil, tetapi Tan Yun memeluk pinggangnya yang terlalu penuh untuk dipegang, memeluknya di depannya, dan berkata sambil berpikir, aku tahu, kamu juga ingin menerobos dunia. Tapi kamu tidak bisa melewati malapetaka, aku benar-benar bersalah padamu, ucap Tan Yun. Karena bakat Ji Yuan tidak sebagus Tan Yun, jadi begitu dia melewati perampokan, sangat mungkin bahwa Kaisar Agung Dongzu, Kaisar Agung Beizu, Kaisar Agung Nanzu dan Huyan Zhang akan melihat penampilannya dengan jelas, dan bahkan melihat tempat di mana dia melintasi bencana, jadi dia tidak bisa mengambil risiko ini. Ji Yuan menggelengkan kepalanya, meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, kamu tidak bersalah, bagaimanapun, terserah padamu dan saudara perempuanmu untuk melindungiku mulai sekarang, ucap Ji Yuan. Setelah berbicara, Yuan berdiri berjinjit, mencium Tan Yun, dan berkata, aku tidak akan memasuki menara Pan Jun, dan aku tidak akan mundur, aku sudah terlalu lama berada di sana. Aku akan menunggu di dalam gua, kalian, cepat dan mundur, ucap Ji Yuan. Setelah itu, kecuali Ji Yuan, Tan Yun dan semua orang memasuki pagoda Pang Jun. Gadis-gadis itu tersebar di ruang pelatihan di lantai pertama dan kedua, dan Tan Yun sendirian di satu-satunya ruang pelatihan di lantai tiga. Setelah memasuki ruang pelatihan, Tan Yun menemukan bahwa api Hong Meng saat ini dan api es Hong Meng telah tumbuh hingga 20 juta kaki. Tidak akan lama sebelum atribut api dan es api dapat dilahap. Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai panik melahap roh leluhur yang luas di pagoda Pang Jun. Waktu seperti panah, di luar waktu, 33 ribu tahun telah berlalu, di pagoda Pang Jun, kolam Tan Yun akhirnya memadatkan embryo Tao II menghormati Hong Meng, ia telah memasuki alam dewa Tao tingkat kedua. Ketika Tan Yun membuka matanya, dia melihat bahwa api Hong Meng dan Hong Meng Bingian telah sepenuhnya menelan api, berubah menjadi Zixin dan Bingar yang halus. Zixin yang mengenakan gaun ungu panjang, tertawa dan berkata, Tuan, aku sekarang berada di peringkat Tao, ucap Zixin. Oke, bagus sekali, ucap Tan Yun tampak bersemangat. Anda tahu, sekarang nyala api Hong Meng dapat langsung membuat Tao Idao tinggi. Artefak suci, terbakar sampai kehampaan. Tuan, budak ini sudah berada di puncak peringkat Tao, Ucao Bingar masih terlihat dingin. Tidak buruk, sangat bagus, ucap Tan Yun tersenyum tulus. Dia tahu bahwa api es primordial di puncak peringkat Tao dapat melelehkan artefak suci Tao kelas atas menjadi ketiadaan dalam sekejap. Selain itu, Anda harus tahu bahwa pada artefak Tao berkualitas tinggi, hanya leluhur Tao dan leluhur tertinggi Tao yang tersisa. Selain itu, melihat seluruh alam leluhur tertinggi, tidak banyak artefak leluhur Tao tinggi. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan api Hong Meng dan api es Hong Meng. Tuan, maka Anda dapat mundur, budak tidak akan mengganggu Anda, ucap Bingar berubah menjadi seberkas cahaya, dan masuk ke telapak tangan kiri Tan Yun. Hihi, Zisin tidak mengganggu Tuan lagi, ucap Zisin tertawa dan menghilang begitu saja, kembali ke telapak tangan kanan Tan Yun. Tan Yun tersenyum, lalu menutup matanya, mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang, dan mulai mundur tanpa pikiran yang mengganggu. Untuk protos lainnya, semakin tinggi ranah, semakin lambat terobosannya, dan setelah mencapai ranah tertentu, tidak mungkin untuk melebihi batasnya. Tetapi untuk seseorang seperti Tan Yun, yang memiliki bakat yang menembus langit dan bumi, hanya membutuhkan waktu yang cukup untuk meningkatkan ranah. Oleh karena itu, 80 juta tahun yang lalu, melihat seluruh alam leluhur tertinggi, alam tertinggi adalah alam Kaisar Tao, dan setelah sekian lama, Kaisar Agung Dongzu dan talenta lainnya melintasi alam Suci Tao dari alam Kaisar Tao dan memasuki alam leluhur Tao. Sejauh ini, di seluruh alam leluhur tertinggi, tidak ada yang menembus alam leluhur Tao dan melangkah ke alam leluhur Agung Tao yang mempesona. Waktu berlalu, di luar waktu, 34.000 tahun kemudian, Tan Yun memadatkan embryo Tao Hongmeng ketiga, dan dipromosikan ke alam Dewa Tao tingkat ketiga. Selanjutnya, butuh 34.000 tahun lagi untuk dipromosikan ke tingkat keempat alam Dewa Tao. Butuh 35.000 tahun untuk berhasil naik ke tingkat kelima dari alam Dewa Tao. Butuh 36.000 tahun untuk memasuki alam Dewa Tao. Butuh 37.000 tahun untuk memasuki alam Dewa Tao tingkat ketujuh. Butuh 38.000 tahun untuk memasuki alam Dewa Tao tingkat delapan. Butuh 40.000 tahun untuk melangkah ke alam Dewa Tao lapisan ke sembilan. Butuh 43.000 tahun untuk akhirnya menerobos dan naik ke kesempurnaan Agung dari alam Dewa Tao. Pada akhirnya, butuh lebih dari 46.000 tahun untuk menyentuh penghalang dari alam Raja Tao. Berdengung, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Hanya dalam 340.000 tahun di dunia luar, aku telah menyentuh penghalang alam Raja Tao, hahaha sangat bagus, ucap Tan Yun. Setelah kegembiraan, Tan Yun tidak memilih untuk mengatasi malapetaka dengan segera, tetapi memutuskan untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng terlebih dahulu. Dalam pandangan Tan Yun, hanya dengan membuat tubuh fisik lebih kuat, bahaya mengatasi kesengsaraan dapat dikurangi. Keluar, ucap Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, ketika kekosongan itu seperti riak air, bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari alis dan menggantung di depannya. Tan Yun menahan nafas, masuk ke dalam meditasi, dan berdiri dengan bangga di bola cahaya berwarna-warni yang cerah di galaksi. Sumber keabadian, kelanlah untukku, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, sumber keabadian yang agung, seperti naga yang mengjulang di langit berbintang, dengan cepat mengelilinginya. Segera, puntaian asal abadi yang terpisah dari naga, menembus ke dalam alis Tan Yun, dan mulai melunakkan daging dan darahnya, otot dan tulangnya, delapan meridian luar biasa, organ dalam, dan berbagai organ di seluruh tubuh. Prosesnya menyakitkan, itu sangat lama, tetapi juga tidak menyakitkan. Setelah 11 ribu tahun di dunia luar, Tan Yun yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan momentum tak terlihat merobek kekosongan seluruh ruang latihan. Di mata bintangnya yang mempesona, ada aura tirani yang memandang rendah segalanya. Tan Yun melompat, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dia bersemangat. Meskipun Tan Yun tidak tahu seberapa kuat kemampuannya untuk melompati tantangan sekarang, dia secara konservatif memperkirakan bahwa dengan kekuatan kesempurnaan agung alam dewa miliknya, dia cukup untuk membunuh kultifator di alam kaisar alam Tao. Sekarang tubuh hagemonik Tan Yun, itu telah menyelesaikan kultifasi puncak peringkat Tao, dan memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak Tao terbaik dengan tangan kosong. Jika Tan Yun memadatkan primordial Tao Armor, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia dapat menghancurkan senjata kaisar Tao tertinggi dengan tangan kosong. Boom! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, membuka pintu, dan muncul di gua di luar menara Panjun pada saat berikutnya. Tan Yun mengetahui bahwa istrinya Ji Yuan sedang memikirkan sesuatu, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Dia diam-diam melangkah maju, memeluk Ji Yuan dari belakang, dan berkata dengan lembut, apa yang kamu pikirkan, ucap Tan Yun. Ah, Ji Yuan terkejut, berbalik dan mencibir, tidak puas. Suamiku, kamu jahat, kamu jahat dengan sengaja menakut-nakutiku, ucap Ji Yuan. Tan Yun tersenyum sedikit dan menempelkan bibirnya ke telinga Yu Yuan, ketika saya kembali dari bencana, saya akan memberi tahu Yaner saya apa yang buruk, ucap Tan Yun. Ji Yuan malu, jangan khawatir, lebih baik untuk mengatasi malapetaka besok, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia melambaikan tangan kanannya, dan mendirikan penghalang di luar menara Pangjun. Mengikuti suara rendah Yu Yuan, Tan Yun dengan dominan menjepitnya ke tanah. Setelah seharian semalam, Yu Yuan dengan senyum puas dan menawan, mengatur jubahnya untuk Tan Yun, dan menasihati. Suami, Anda harus berhati-hati saat melintasi bencana, ucap Ji Yuan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, Tan Yun tersenyum dan berkata, seberapa kuat suamimu, tahukah kamu, ucap Tan Yun. Suami, kamu nekrotik, dan orang-orang akan mengabaikannya jika kamu tetap seperti ini. Setelah berpura-pura marah, Ji Yuan menegur, suamiku, meskipun sudah 350 ribu tahun sejak kamu membunuh tuan muda ketiga dari keluarga Bai, aku masih khawatir kamu akan ditemukan oleh orang-orang di Great Fighting God City ketika kamu melewati bencana. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yuan, Tan Yun memberinya senyum meyakinkan, Yu Yuan, jangan khawatir tentang aku, ketika aku berada di tingkat ke-9 alam Tao, aku mampu membantai 16 putra pangeran dari dinasti leluhur Dongzu dan Fu Chashu. Setelah itu, kita akan berhasil melarikan diri. Jangan katakan bahwa aku biasanya tidak akan ditemukan ketika aku melewati malapetaka. Bahkan jika aku ketahuan, aku tidak percaya bahwa siapapun di kota dewa pertarungan besar dapat menangkapku, ucap Tan Yun. Kamu harus lebih hati-hati, aku akan menunggumu kembali, ucap Ji Yuan penuh kasih sayang. Baiklah, aku pergi, ucap Tan Yun memegang tipi Ji Yuan, mencium bibir merahnya, lalu berbalik dan menghilang ke dalam gua. Om, pada saat berikutnya, di pegunungan dan sungai di kedalaman Taido Sencheng, ada riak di kehampaan, dan Tan Yun muncul entah dari mana. Tan Yun melepaskan kesadarannya secara ekstrim, dan setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia terbang ke utara selama tiga hari dan datang ke sebuah lembah. Bencana hidup dan mati alam Raja Tao, ayolah, aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, ucap Tan Yun. Semangat juang Tan Yun tinggi, yang mengilhami penghalang alam Raja Tao, dan tiba-tiba, langit biru yang semula langit cerah, ditelan oleh awan gelap seperti sungai yang bergulir. Hanya dalam beberapa napas pendek, langit dalam radius ratusan ribu abadi ditelan oleh awan gelap. Oh, ketika angin bertiup, satu demi satu malapetaka menyilaukan seperti ular piton raksasa, meluncur dari awan gelap, kadang-kadang menyembul keluar dari awan, dan kadang-kadang menyelinap ke awan gelap, sangat mengejutkan. Bas, meskipun bencana belum datang, aura mengerikan yang dilepaskan dari bencana telah membuat langit di atas kepala Tan Yun ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba, seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja. Boom! Detik berikutnya, bencana yang tebalnya puluhan ribu kaki dan panjang ratusan ribu kaki berlari melalui kehampaan dan tiba-tiba turun ke arah Tan Yun. Tubuh hegemoni Hong Meng, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi 180 ribu kaki besar, seperti gunung, berdiri di antara langit dan bumi. Saat tubuh hegemoni Hong Meng Tan Yun memasuki puncak peringkat Tao dan menyelesaikan pelatihan, sekarang ukuran tubuhnya meroket hingga 180 ribu kaki. Hong Meng Dao Armor, ucap Tan Yun mendengus, dan kekuatan agung Hong Meng mengalir keluar dari tubuhnya, dan kekuatan Hong Meng dengan cepat mengembun menjadi Hong Meng Dao Armor. Bang, dengan suara keras, malapetaka ratusan ribu kaki menghantam dada Tan Yun. Hancurkan itu untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun membungku tiba-tiba, dan kemudian, dengan dada, segera, kesengsaraan surgawi yang menghantam dadanya dihancurkan oleh kekuatan pantulan dada Tan Yun. Hahaha, hidupku setinggi langit, dan bahkan langit tidak bisa berpikir untuk mengambil nyawaku, ucap Tan Yun. Dalam tawa liar yang mendominasi Tan Yun, bencana lain dengan kekosongan runtuh menimpa Tan Yun lagi. Aung, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, mengangkat sepasang tangan raksasa, dan benar-benar memegang malapetaka seperti naga di tangannya, mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Dong Zhu, di Aula Dong Zhu, Kaisar Agung Dong Zhu yang sedang duduk bersila, tiba-tiba memiliki gambaran yang sangat kabur di benaknya. Samar-samar terlihat dalam gambar, seorang raksasa mengobrak abrik bencana dengan tangan kosong. Wosh, tidak bagus, ucap Kaisar Agung Dong Zhu. Wajah Kaisar Agung Dong Zhu berubah liar, dia berdiri tiba-tiba, matanya yang keruh menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa, bagaimana ini mungkin, itu baru lebih dari 300 ribu tahun, bagaimana mungkin dia dalam waktu singkat untuk mengatasi bencana lagi. Kali ini, begitu dia berhasil melampaui bencana, dia akan dipromosikan ke alam Raja Tao, ucap Kaisar Agung Dong Zhu. Memikirkan hal ini, Kaisar Agung Dong Zhu terkejut. Setelah itu, kemarahan membakar setiap saraf di tubuh. Setiap kali dia berpikir bahwa putranya telah terbunuh selama bertahun-tahun, tetapi Dewa Kuno Abadi bersembunyi di wilayah Dewa Benua Timur, dan dia tidak dapat menemukannya, kemarahannya semakin meningkat. Dengan kemarahan yang tak berkesudahan, Kaisar Agung Dong Zhu tiba di Dong Zhu Senzong melalui terowongan ruang waktu raksasa, dan memberi tahu Fu Chashu bahwa protos Kuno Abadi sedang mengalami bencana. Aku sangat kesal, aku sangat kesal, ucap Fu Kessu. Setelah Fu Chashu memanggil semua pejabat tingkat tinggi, raut wajahnya berubah dan ganas, Master Sekte ini memberi tahumu kelompok sampah, sisa-sisa terkutuk sekarang dalam bencana. Apakah kamu buta, mengapa kamu tidak dapat menemukannya selama ribuan tahun, ucap Fu Kessu. Menghadapi kemarahan Fu Chashu, semua pejabat tingkat tinggi sangat ketakutan sehingga mereka semua jatuh ke tanah, dan mereka juga dirugikan. Karena orang-orang tingkat tinggi telah mencari Tan Yun Xiang dan Malam selama hampir 300 ribu tahun, tetapi mereka masih belum menemukannya. Wan Sekte, tenanglah, Xiang Yu mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan gemetar, Tuan Sekte, selama 300 ribu tahun terakhir, kita hampir mencari di wilayah ilahi Dongzu, tapi, tapi apa, Fu Chashu menyela, dan apa maksudmu, katakan, ucap Fu Chashu. Xiang Yu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Huff, kalian semua sampah, Fu Chashu meraung, masih terpana dan tidak melakukan apa-apa, keluar dari Sekte untuk menemukannya, pergi, ucap Fu Chashu. Mendengar ini, para eksekutif tingkat tinggi buru-buru meninggalkan istana aspirasi, pergi dari Dongzu Senzong lagi, dan mencari Tan Yun tanpa tujuan. Di hati para pemimpin tingkat tinggi ini, mereka telah memarahi leluhur Tan Yun berkali-kali pada generasi ke-18. Dalam ratusan ribu tahun ini, mereka tidak dapat mengingat berapa kali mereka telah dimarahi oleh Master Sekte karena Tan Yun. Di istana kenaikan, Kaisar Agung Dongzu memandang Fu Chashu dan menghela nafas, paman, gambar protos kuno abadi yang melampaui kesengsaraan telah benar-benar menghilang, ucap Kaisar Agung Dongzu. Bang, Fu Chashu meledak marah dan menghancurkan meja batu giyok dengan satu telapak tangan, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengeluarkan raungan untuk melampiaskan amarah di hatinya. Saudara, kamu tenang, kamu tidak menangkap sisa-sisa, aku juga sangat marah, tetapi kemarahan tidak dapat menyelesaikan masalah, Saudara, aku punya strategi selanjutnya, mungkin kamu bisa menangkap yang tersisa, ucap Kaisar Agung Dongzu. Mari kita dengarkan, ucap Fu Chashu tiba-tiba menjadi bersemangat. Kaisar Agung Dongzu berkata dengan mata muram, sisa protos kuno abadi pasti ingin melarikan diri dari wilayah Dewa Benua Timur sesegera mungkin, pada saat yang sama, dia harus tahu bahwa skala dan kekuatan perburuan kita untuknya begitu besar sehingga dia tidak berani melarikan diri dengan mudah melalui lautan iblis. Oleh karena itu, saya berencana untuk di permukaan, saya sengaja sangat mengurangi intensitas mengejarnya, tetapi sebenarnya sebaliknya secara rahasia. Pada saat yang sama, aku akan membuat kultifator di perbatasan yang menjaga lautan iblis tertidur, dan menunggu binatang kecil itu jatuh ke dalam perangkap. Paman, ini satu-satunya cara untuk menemukan binatang itu sekarang, ucap Kaisar Agung Dongzu. Setelah mendengar ini, Fu Chashu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ini memang solusi terbaik, tetapi benar-benar tidak ada cara yang lebih baik. Ayo lakukan seperti ini dulu, ucal Fu Khesu. Pada saat yang sama, ada puluhan ribu orang berkumpul di kedalaman Great Master City. Puluhan ribu orang ini semuanya berasal dari Great Fighting God City. Alasan mengapa mereka muncul di sini didorong oleh rasa ingin tahu, karena mereka menemukan bahwa seseorang ada di pegunungan di depan, dan mereka akan menyeberangi malapetaka dengan momentum yang besar. Ketika awan gelap memudar, matahari terbenam terungkap. Puluhan ribu orang melepaskan kesadaran mereka dan meregang ke depan. Ketika mereka menemukan raksasa dengan ketinggian 180 ribu kaki dan memar di sekujur tubuh, mereka semua terkejut ketika mereka tampak sekarat mengandalkan gunung yang terputus dari tengah gunung karena bencana warna. Semuanya, menurutmu siapa orang ini? Aku tidak tahu, dan dia tampaknya terluka parah. Ketika orang-orang berdiskusi secara rahasia, mereka tidak tahu bahwa Tan Yun melepaskan kesadara ilahi yang kuat yang menyelimuti mereka, dan menemukan bahwa yang paling kuat dari orang-orang ini hanyalah kesempurnaan agung alam Raja Tao. Tidak ada keraguan bahwa, apalagi kesempurnaan agung dari alam Raja Tao, bahkan jika itu adalah kesempurnaan agung dari alam Kaisar Tao, itu jelas bukan lawan Tan Yun. Anda harus tahu bahwa alam asli Tan Yun telah meningkat, dan kemampuan untuk melompat katak akan lebih kuat. Kedua, api Hong Meng dan Hong Meng Bingian sudah menjadi alat bantunya yang paling kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami tidak takut dengan kesempurnaan agung alam Kaisar Suci. Tan Yun menarik kembali kesadarannya, memejamkan mata, dan merasakan perubahan di tubuhnya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 Dewa Hong Meng Dao di kolam rohnya dengan cepat mengembun menjadi Raja Hong Meng Dao. Kemudian, ketika jiwa Raja Hong Meng Dao dalam pikirannya diturunkan, aura tak terlihat memenuhi tubuhnya, menyebabkan setengah gunung yang diasandarkan hancur berkeping-keping. Akhirnya dipromosikan ke tingkat pertama dari alam Raja Dao, ucap Tan Yun mengangkat kepalanya dan tertawa, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ukuran manusia normal. Di kejauhan di antara para Dewa yang mengintip para Dewa, seorang lelaki tua dari alam pertama Raja Dao sepertinya menemukan sesuatu, melemparkan pedang suci dengan backhandnya, dia melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Segera setelah itu, puluhan ribu Dewa berteriak dengan penuh semangat. Lihat, meskipun wajahnya berlumuran darah, jelas Wu Yi adalah pencurinya. Iya, Wu Yi, 350 ribu tahun yang lalu, dia membunuh Tuan Muda Ketiga Bai. Cepat, bunuh dia, selama kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan. Iya, bunuh, di antara para Dewa, kecuali ribuan Raja Dao, dan sisanya berada di alam Tao dan alam Dewa Tao. Pada saat ini, para Dewa di alam Tao dan alam Dewa Tao ini telah diliputi oleh minat mereka, dan mereka tahu bahwa mereka akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang singkat setelah bencana. Takut, Tan Yun secara alami tidak takut, meskipun dia sekarang terluka parah. Dia terluka parah, tetapi orang-orang ini tidak berbeda dengan semut di matanya. Tidak, bukan semut. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan sumpah darah orang-orang ini untuk membunuh protos kuno yang abadi, dan kata-kata mereka telah menghina kakeknya dan orang-orangnya sendiri sebelumnya. Dalam pikiran Tan Yun, orang-orang ini adalah binatang buas. Semua binatang yang tidak tahu berterima kasih. Uho, Tan Yun batuk seteguk darah, berdiri dengan gemetar, dan membiarkan puluhan ribu orang mengelilinginya. Bajingan yang membunuh Tuan Muda Bai ini ditemukan oleh lelaki tua ini terlebih dahulu, dan lelaki tua ini akan membantaimu dan memenggal kepalamu, ucap lelaki tua itu. Lelaki tua dari tingkat pertama alam Raja Tao terbang ke bawah di depan Tan Yun dengan senyum menyeringai di wajahnya, Anjing, apakah kamu melakukannya sendiri, atau orang tua ini akan mengirimu di jalan, ucap lelaki tua itu. Uhuk-uhuk, setelah Tan Yun batuk dua suap darah lagi, dia melihat pada lelaki tua dengan niat membunuh dingin di matanya, kamu sangat yakin, bisakah kamu membunuhku, ucap Tan Yun. Hahaha, kalau tidak, bagaimana menurutmu, orang tua itu menatap Tan Yun dengan jijik, dan mencibir, orang tua ini telah dipromosikan ke alam Raja Tao selama 60 ribu tahun, dan aku akan segera menyentuh alam Raja Tao tingkat kedua. Ini adalah penghalang yang berat, tetapi bagaimana dengan Anda? Anda baru saja berhasil mengatasi bencana, dan Anda terluka parah, Anda berada dalam periode lemah setelah melampaui bencana, apakah Anda pikir orang tua ini bisa membunuhmu, ucap lelaki tua itu. Haha, Tan Yun menyeka sudut mulutnya. Karena kamu menginginkan hidupku, datang dan ambil jika kamu memiliki kemampuan, ucap Tan Yun. Ketika kematian sudah dekat, kamu berani berbicara dan mati, ucap lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba melonjak dengan kekuatan Raja Bumi, memegang yang ilahi pedang menyapu langit dengan kecepatan tinggi dan menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Boom! Segera, kekosongan itu pecah ketika lelaki tua itu menikam dengan pedang. Dari sudut pandang lelaki tua itu, Tan Yun tampak ketakutan dan berdiri diam. Tapi dalam pandangan Tan Yun, kecepatan lelaki tua itu benar-benar terlalu lambat. Tepat ketika orang tua dan semua orang berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, Tan Yun bergerak. Dia tidak bergerak seperti gunung, dia bergerak seperti kilat, itu hanya sesaat ketika dia berbalik, dan tangan kanannya tiba-tiba miring ke atas dan didorong keluar. Tangan kanan hantu Tan Yun berayun melawan pedang yang menusuk dan mengenai dagu lelaki tua itu. Tidak, Bang! Suara ngeri tiba-tiba terputus, seluruh kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik dengan muncrat darah, dan jatuh di depan para dewa. Melihat mayat lelaki tua di tanah, orang-orang di alam tao dan alam dewa tao semua tersentak, tanpa diduga, Tan Yun yang baru saja dipromosikan ke alam raja tao tingkat pertama dan masih terluka, mampu melakukannya mengangkat tangan dan kakinya, langsung membunuh orang tua itu. Dan deng-deng, orang-orang di alam tao dan alam dewa tao, kaki mereka tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah sebelum mereka berdiri kokoh. Suis-suis, di sisi lain, ribuan orang dari alam raja dewa tao melangkah maju dan mempersempit lingkaran di sekitar Tan Yun. Kamu bajingan, salah satu pria paru baya di tingkat ketiga dari alam raja tao memelototi Tan Yun dan mengutuk, kamu membunuh tuan muda ketiga bayi, tapi sekarang kamu bisa membunuh tanpa menahan diri. Hari ini, Wu ingin Anda terlihat baik, ucap pria paru baya itu. Om, pria baya itu membalik tangan kanannya, dan tombak ilahi muncul entah dari mana, berubah menjadi bayangan, muncul di atas kepala Tan Yun. Pria paru baya itu memegang tombak dewa, dan ketika dia menari, ujung tombaknya lincah dan kejam, seperti ular berbisa, menuju Tan Yun. Ambil hidupmu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata dengan ringan, dia melayang ke langit dengan kecepatan yang sama, melayang di bawah bayang-bayang tombak tanpa cedera, dan berjalan menuju pria paru baya itu. Kamu baru saja berhasil melampaui bencana, mengapa begitu cepat, ucap pria paru baya itu ketakutan dan ingin berbalik dan lari untuk hidupnya, tetapi ditampar dahi oleh Tan Yun. Bang, kepala pria paru baya itu berubah menjadi awan darah, jiwanya hancur, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Saudara kedua, pada saat ini, seorang pria berusia 60 tahun yang berada di tingkat kelima dari alam Raja Dao berteriak, memegang pedang ilahi, menghadap Tan Yun, dan meraung, dasar bajingan, ucap pria itu. Langkah ilahi Hong Meng, sebelum penghinaan lelaki tua itu jatuh, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan dia tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di samping lelaki tua itu, tangan kanannya tiba-tiba memegang pergelangan tangan pria tua itu. Retak, ah, suara retak tulang yang jelas dan teriakan lelaki tua itu terdengar. Tan Yun mematahkan lengan lelaki tua itu dengan tangan kanannya, dan siku kanannya naik dan mengenai pintu wajah lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu mekar, janin jiwanya hancur, dan tubuhnya jatuh ke kerumunan. Melihat mayat lelaki tua itu di tanah, para dewa di alam Tao dan alam dewa Tao di belakang mereka melebarkan mata mereka dan berseru. Seni bela diri ini benar-benar menakutkan, senior Wu berada di alam Raja Dao tingkat kelima, dan dia benar-benar dibunuh olehnya. Iya, siapa dia? Mengapa kultifasi tingkat pertama dari alam Raja Dao mampu membunuh para senior keluarga Wu dengan begitu mudah? Iya, iya, pada saat ini, seorang pemuda berjubah perak yang berada di kesempurnaan alam Raja Dao, berkata dengan tegas. Diam untuk tuan muda ini, ucap pemuda itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.